Selama tahun 2020 kami lihat investasi berjalan terus ya. Kebutuhan atas akses internet meningkat dan barangkali dipercepat dengan adanya COVID ya. Pandemi itu menyebabkan kebutuhan working from home, schooling from home, sementara social distancing harus berjalan. Jadi permintaan infrastruktur itu dimana memungkinkan orang melakukan hal-hal WFH, SFH itu meningkat gitu. Jadi 2020 seperti itu trennya. 2021 saya rasa masih berlanjut meskipun ada kejadian seperti ada konsolasi di industri gitu ya. Pertumbuhan di kami cukup baik ya. Kami lihat net itu sekitar 8% gitu kan saat ini gitu kan. Hopefully mungkin bisa berubah, angkanya bisa lebih tinggi atau bagaimana. Tapi saat ini kami confident 8% tercapai itu untuk tower dan vibarisasi ya Mbak Iva. Jadi seiring dengan digitalisasi juga apa namanya yang basic ya kayak conference gitu. Untuk sekolah atau apa tapi digitalisasi yang lain ya seperti e-commerce, financial institution gitu. Terus pasar modal juga meningkat gitu. Jadi kami cukup optimis ya bisnis digital ini disertai dengan dukungan kami dari infrastruktur digital dapat membantu Indonesia keluar dari krisis ini gitu. Saya rasa begitu. Oke ini artinya memang secara tidak langsung ada efeknya begitu yang dirasakan oleh TOER dengan adanya kebijakan untuk WFA dan juga SFA gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat disini kan memang untuk pendapatan dari TOER ini juga sudah meningkat di kuartal 1 2021 sekitar 12% begitu untuk pendapatannya. Tapi kalau kita lihat apakah ini juga sebetulnya berdampak kepada permintaan pembangunan menara di selama masa pandemi? Ya jadi dalam 12 bulan, 18 bulan, 18 bulan terakhir ya sarana menara itu mengalami peningkatan permintaan untuk co-location. Jadi tower kami sekitar 21 ribu. Tenansi rasio di 15-18 bulan yang lalu tuh angkanya di 1,6. Di kuartal terakhir tuh angkanya sudah naik banyak menjadi 1,86 ya tenansi rasionya. Jadi merupakan tren yang sangat sehat sekali gitu. Jadi apa namanya, sementara pembangun tower itu membutuhkan waktu lebih banyak tapi kebutuhan akan akses internet itu tinggi. Jadi para operator itu merasa memutuskan untuk melakukan co-location. Jadi artinya mereka menggunakan tower yang sudah ada untuk mereka pakai, untuk mereka sewa gitu, untuk dipasangkan ekipmennya mereka. Begitu juga dengan tower fiber ya, fiberisasi antar menara itu. Apa namanya, kami lihat bisnisnya baru, relatif baru kami bangun di 2018 gitu kan. Lalu di 24 bulan kemudian efisiensi rasio sudah 34 persen. Dari awalnya kami bangun untuk satu tenan, tapi dengan seiring dengan pandemi ataupun kebutuhan internet selama pandemi, itu angkanya meningkat dari yang dulu cuma 1,0 yang kami dapatkan, mendapatkan revenue dari fiber yang bertambah tumbuh dengan tinggi itu, efisiensi rasio juga meningkat jadi 1,34 gitu. Jadi revenue-nya naik banyak gitu, sekitar 50 persen di bulan Maret gitu Mbak Iva. Oke, kemudian seperti apa dengan bisnis dari serat optik ataupun juga bisnis dari non-menara yang dikembangkan oleh TOER, sebetulnya seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan dan juga laba dari TOER? Per Desember itu kami memiliki revenue dari non-tower itu sekitar 16-17 persen, apa namanya, itu meningkat dari yang sebelumnya 14 persen. Lalu di tahun 2020 juga, akhir-akhir ini ya, laba daripada itu juga meningkat dari sekitar 5 persen, sekarang sudah menjadi 10 persen daripada konsolidasi saranan menara gitu. Jadi cukup sehat pertumbuhannya Mbak Iva. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya!